Bagi suami istri yang belum mendapatkan keturunan, program bayi tabung menjadi alternatif pilihan terlebih jika usia perkawinan sudah cukup lama. Program bayi tabung atau disebut dengan In Vitro Fertilization merupakan program kehamilan dengan metode pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh melalui laboratorium. Metode ini banyak dilakukan pada pasien yang mengalami infertilitas dan sulit mendapatkan keturunan. Minat masyarakat terhadap program bayi tabung IVF juga semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Hal ini diperkuat dengan perkembangan program bayi tabung IVF yang cukup besar di Indonesia. Morula Indonesia juga kerap melakukan sosialisasi edukasi seputar program bayi tabung kepada masyarakat luas melalui berbagai semina. Hal ini dirasa penting agar masyarakat memahami dan memaksimalkan kesuksesan program bayi tabung IVF yang diikuti. Beberapa hal perlu diperhatikan pasien pasangan suami istri dalam perencanaan kehamilan. Di antaranya dengan menjalani perawatan peremajaan organ reproduksi, serta melengkapi kebutuhan nutrisi yang cukup dengan mengkonsumsi obat adjupan atau suplemen sesuai preskripsi dokter. CEO Morula Indonesia, Dr. Ivan Rizal Sini menjelaskan hingga 24 tahun eksistensinya di Indonesia terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi kliennya. Untuk meningkatkan pelayanannya, sejak 25 Juni 2022, Morula Indonesia menyediakan program penunjang bayi tabung IVF dan VIP Executive Lounge di Morula IVF Jakarta, Lantai 2, gedung BIC2 yang juga akan diimplementasikan di cabang lainnya secara bertahap. Kita tahu bahwa salah satu faktor yang memberikan kenyamanan dan juga trust kepada pelayanan adalah bagaimana kita terus mendengarkan apa yang dibutuhkan pasangan. Dengan dibukanya Executive Lounge di Morula Jakarta pada hari ini, ini adalah salah satu bukti kami bahwa bentuk customer journey, fokus yang kita berikan kepada pasien itu merupakan salah satu poin utama dalam improvement yang kita lakukan. Dr. Ivan Rizal juga mengaku, selain didukung tim dokter dan tenaga medis berpengalaman, Kehadiran Morula Indonesia juga dilengkapi dengan peralatan dengan teknologi terkini di bidangnya. Teknologi yang kita miliki di Morula itu adalah suatu teknologi yang terus evolving, berubah terus. Dan kita lihat dari teknologi seperti IMSI untuk evaluasi sperma, kemudian juga teknologi di inkubator seperti time-lapse technology, dan juga teknologi untuk analisa dari embryo yang tentu kita cek dari segi kromosome, yang kita kenal sebagai PGTA atau Pre-Implantation Genetic Testing for Endoploid. Ini adalah salah satu bentuk dari komitmen kami untuk bisa yang terdepan untuk mengikuti kemajuan dari perkembangan teknologi di pengobatan dan produksi. Morula Indonesia juga menghadirkan layanan Holistic Fertility Treatment dengan meluncurkan paket terapi acufan reproduksi yang sangat berguna untuk peremajaan organ reproduksi wanita. Paket layanan ini menunjang efektivitas program bayi tabung IVF khususnya bagi pasien poor responder, termasuk pelayanan paket platelet-rich plasma PRP yang dihususkan pengobatan untuk mempertebal endometrium atau jaringan dinding rahim dan meningkatkan peluang kehamilan. Kualitas dari cadangan telur yang ada, kita melihat terapi yang bisa diberikan dalam waktu 2 bulan dengan pemberian hormon, antioksidan, dan juga terapi tambahan yang berkaitan dengan improvement dari quality itu dijadikan dari suatu paket yang ditawarkan kepada pasien. Setelah membuka layanan VIP Executive Launch di Morula IVF Jakarta, Lantai 2, Gedung BIC II, selama masa promosi berlaku, ditawarkan sejumlah paket pilihan. Seperti paket terapi acufan reproduksi basic, seharga Rp13 juta dari harga Rp16 juta, paket terapi acufan reproduksi basic plus ditambah dengan Nutrionis, Dr. Consult, dan Akupuntur Treatment dengan harga promo Rp18 juta, Rp150 juta, dari harga normal Rp21 juta, serta paket PRP Endometrium dengan 3 kali tindakan PRP ditawarkan dengan harga promo Rp10 juta, dari harga normal Rp13 juta. Pelayanan Morula Indonesia mendapat respon positif di tengah masyarakat. Baca artikelnya kan rata-rata tuh semuanya berhasil ya. Terus kita mindsetnya yaudah dengan usia kita yang udah terlalu lama. Sudah 5 tahun partikel kita. Nah jadi kita lanjutin yaudahlah kita coba boleh tabung aja gitu. Karena kan dengan aktivitas sekarang kan terus hidup juga udah lumayan lama lah untuk nunggu-nunggu gitu. Jadi yaudah kita coba cari solusinya. Dan dokter-dokternya kan hebat-hebat kan yaudah. Iya, iya. Dan mungkin ini solusi terbaik yaudah kita. Sejak kehadirannya di tahun 1997, kini telah memiliki 10 cabang klinik Morula Indonesia yang terbesar di berbagai kota di Tanah Aik. Ini 10 klinik bayi tabung di seluruh Indonesia. Dan tahun 2021 kami melayani program hampir sekitar 6.000 program siklus bayi tabung di Indonesia. Dan itu hampir sekitar 50% dari seluruh program bayi tabung yang dijalankan di negara ini. Morula Indonesia merupakan bagian dari Bunda Medic Healthcare System yang fokus dalam pengembangan klinik fertilitas Morula IVF di Tanah Air. Morula Indonesia telah menjadi salah satu klinik fertilitas terbesar di Indonesia dengan peningkatan pasien yang mengikuti program bayi tabung naik sebesar 30% per tahun. Terima kasih. Terima kasih.